Jenazah empat anak yang tewas dibunuh ayahnya di Jagakarsa Jakarta Selatan belum juga dijemput pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Bianca Sumendap langsung dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Bianca, apa penjelasan Rumah Sakit Polri? Mengapa empat jenazah anak yang dibunuh sang ayah ini belum juga diambil oleh pihak keluarga? Selamat malam, sekiranya dan pemirsa di rumah. Informasi yang bisa dikataikan bahwa terkait pembunuhan keji yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap keempat anaknya dan memang bisa kami sampaikan bahwa keempat jenazah dari keempat anak ini belum diambil oleh pihak keluarga. Hal ini disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri Keramat Jati bahwa sudah berkoordinasi dengan penyidik Satreskrim Polder Metro Jakarta Selatan bahwa keempat jenazah ini sudah dapat diambil oleh pihak keluarga di mana nantinya pihak keluarga korban dapat berkoordinasi untuk mendapat izin dari pihak penyidik saat proses pengambilan jenazah keempat anaknya yang berada di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pihak Rumah Sakit Polri Keramat Jati ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat mendampingi keluarga saat mengambil keempat jenazah dari anaknya ini dan inilah yang dapat kami sampaikan. Zakiya. Baik, Bianca kemudian kapan hasil resmi otopsi empat jenazah anak ini akan diumumkan? Baik, untuk hasil dari otopsi keempat anak ini memang sampai saat ini pihak tim forensik sendiri belum bisa menarik kesimpulan terkait dengan hasil otopsi keempat anaknya ini. Dan disebutkan juga hal ini disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Keramat Jati yakni adalah Brigadir Jenderal Haryanto menyampaikan bahwa diperlukan proses analisis yang mendalam dan adanya tambahan pemeriksaan mengenai dugaan lebam yang berada di posisi mulut dan bibir dari keempat korban ini. Selanjutnya juga disebutkan penyidik sudah mengirimkan terkait dengan sampel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang berada di patologi RSCM dan psikologi di pus lapor dan memang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan nanti apabila sudah lengkap nantinya akan dikirimkan kembali ke pihak kepolisian. Selain itu juga pemirsa kalau kita lihat kemarin sudah dilaksanakan oleh TKP yang dilaksanakan dengan memeriksa sejumlah saksi bahwa pihak polisi menyebut ada empat korban yang telah meninggal dunia ini tepatnya pada 2 Desember dan ditemukan pada 6 Desember dan dalam kondisi tubuh yang membusuk seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi ayah yang kini menjadi tersangka dan juga ibunya? Baik, untuk kondisi terkini dari sang ayah memang kondisi dari Panca Darmakia ini sedang dilakukan pemeriksaan dari FISUM FISCATARULUM oleh pihak tim dokter jiwa rumah sakit PORI di mana Panca ini pemirsa akan diobservasi selama 2 minggu untuk bisa disimpulkan terkait dengan status kejiwaannya. Selanjutnya juga seperti yang kita lihat usai ditemukan di rumahnya dia juga sempat melaksanakan percobaan bunuh diri dan kondisi Panca saat ini memang sudah membaik dan sudah mulai dapat berbicara terhadap pihak penyidik yang diharapkan ini dapat membantu pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara bertahap. Selanjutnya juga memang status Panca yang saat ini sudah menjadi tersangka usai mengaku membunuh keempat anaknya secara bergantian dari anak yang paling kecil hingga anak yang tertua polisi juga sudah melakukan pengumpulan bukti-bukti dan ini untuk memperkuat sangkaan terhadap Panca di mana Panca ini juga pemirsa kalau kita lihat dia merekam aksi kejinya ini menggunakan ponselnya dan menatap permainan dari setiap anak-anaknya ini secara berurutan seperti itu dan ini yang masih menjadi pertanyaan apa maksud dari Panca mengabadikan maksud saya aksi dari pembunuhan ini dan polisi saat ini memang masih dalam proses pendalaman seperti itu dan untuk kondisi dari ibunya sendiri yang berinisial D masih dalam proses dirawat di salah satu rumah sakit di mana ini masih mendapat pantauan terkait dengan pemeriksaan kesehatan mental mengingat sang ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Baik, Bianca Sumedap Terima kasih atas laporannya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang